Hai 321 Nah lihat teman-teman di sini untuk indikator starnya menyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara memasang pilot lem di kontaktor mungkin teman-teman yang baru belajar masih pada bingung ya cara pasangnya kayak gimana Nah jadi fungsi dari pilot lem ini yaitu untuk indikasi atau indikator ketika motor star atau motor stop atau motor terjadi overload nah disini ada beberapa warna ya jadi warna yang merah ini adalah stopnya warna yang hijau ini adalah starnya dan warna kuning ini adalah nanti jika terjadi overload nah disini saya contohkan dengan memakai rangkaian doll starter rangkaian doll starter ini paling umum digunakan dan paling mudah untuk belajar cara merakit panel Nah jadi disini sudah ada pilot lem ya ada tiga buah pilot lem yang dimana pilot lem ini perlu tegangan AC 220 volt yaitu memerlukan pasa dan netral nah untuk netralnya sudah saya gabungkan semua lihat teman-teman nih dosa gabungkan semua ya untuk netralnya karena netralnya sudah digabungkan sekarang saya akan pasang bagaimana cara memasang kabelnya yang dari kontaktor masuk ke pilot lemnya nah jadi perlu diingat bahwa untuk pilot lem yang setar ini kita pasangnya di NO kontaktor dan untuk stop ini dipasangnya di NC kontaktor dan untuk overload ini dipasangnya di NO overload Nah itu pasangnya ya saya akan contohkan bagaimana pasang yang star dulu nih ini adalah indikator starnya yang warna hijau seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa untuk indikator star ini dipasangkan di NO NO tuh yang mana nah disini kan di kontaktor ada dua buah NO yaitu NO yang sebelah kiri kiri saya dan NO sebelah kanan saya NO yang sebelah kiri saya ini sudah dipakai pengunci dari star ini lihat restart tadi kunci disini nah berarti untuk yang star yang hijau ini untuk indikator lampu dipasangnya di NO yang sebelah kanan sini jadi nanti ketika kontaktornya kerja makasih indikator lampu ini yang yang starnya akan menyala karena dipasangnya di NO sini kita pasang dulu aja ya supaya tidak bingung lihat kita pasang di NO nih ini adalah kabel yang ke starnya yang ke pilot lem yang hijau pasangkan di sini ya Nah setelah dipasang di NO ini belum selesai Kenapa belum selesai karena akan untuk ke pilot lem ini ini membutuhkan power listrik dari PLN atau yang dipanah dari 220 volt nah yang NO ini kan tadi hanya sebelah aja nih berarti kita pasangkan yang powernya dari sini yaitu yang dari MCB nih sudah saya siapkan untuk kabelnya lihat ini kabel yang dari power MCB atau dari PLN masukkan ke NO yang kontaktor ini sehingga nanti aliran tegangan masuk dari MCB ke pilot lem ini dan ke netral sehingga nanti akan menyala untuk indikator hijaunya ini Oke kita pasang dulu ya untuk power yang dari MCB atau dari PLN ke NO yang kontaktor yang NO sebelahnya ini Oke sudah saya pasangkan dari MCB sini langsung ngambil power ke NO yang kontaktor sebelahnya yaitu yang NO dan keluaran dari NO sini masuk ke star yaitu yang warna hijau ini nah sekarang saya akan pasang yang stopnya stop ini sudah tadi saya jelaskan bahwa untuk indikator stop maka kita harus pasang di MC sini yaitu MC itu ketika kontaktor standby ini sudah tersambung Oke kita pasang dulu di sini ya lihat teman-teman ini kabel yang stop terpasangkan di NC kontaktor Oke sudah saya pasangkan yang dari indikator lampu yang merah ke NC kontaktor bisa di sini bisa di sini silahkan Nah ketika sudah dipasang di nc kontaktor ini belum selesai karena kita harus ngambil power juga dari MCB dari sini lihat berhubung disini sudah saya pasang tadi yang keno sini maka kita jamperkan dari NO ke NC sini karena ngambil sama power dari MCB sini kita pasangkan nih lihat powernya Oke Nah sudah saya pasangkan ngambil dari power MCB sini masuk ke NO kan berhubung ini adalah power dari MCB juga kita jemperkan ke NC sini karena ngambil power nanti untuk stop ini Oke sudah selesai ya untuk start dan stop Nah sekarang kita pasang untuk indikator lampu yang overload itu yang ini nah perlode itu ngambil dari mana sudah tadi saya jelaskan ngambilnya dari NO overload ini eno yang mana Nah jadi sudah saya jelaskan juga ya video sebelumnya bahwa untuk NO yang overload ini ada di bawah sini dan NC ada di atas tergantung overloadnya juga tapi biasanya untuk kodenya itu NC itu adalah 9596 dan NO ini di bawah adalah 9798 kita kita pasangkan di NO yang bawah ya kita pasang dulu ya teman-teman nah sudah saya pasangkan di NO ini belum selesai karena kita harus ngambil power lagi di sebelahnya yang NO ini yang perlu nah saya ngambilnya dari sini dari emergency stop masuk ke atas NC sini karena indah power dari MCB maka saya jemperkan ke bawah yaitu ke NO dan dari NO keluarannya nanti cover load sehingga nanti akan nyala perlunya jika terjadi overload nah karena yang netralnya sudah saya pasangkan berarti untuk pemasangan overload star dan stop atau indikator pilot lem sudah selesai Nah sekarang saya akan coba untuk menyalakan si masing-masing pilot lem ini Oke saya akan coba rangkaiannya Apakah berhasil Apakah kita menyala untuk pilot lemnya kita on kan dulu untuk MCB nya teman-teman Nah lihat ketika di on kan maka indikator stopnya atau standby nya ini akan langsung menyala yang merah ini karena menindikasikan bahwa motornya siap restart atau sedang stop dan indikator pot meter juga sudah menunjukkan tegangan di sini oke berarti untuk memasangkan yang stopnya sudah bagus nih sekarang saya akan mencoba menjalankan sih kontaktor ini 321 nah lihat teman-teman di sini untuk indikator starnya menyala kenapa menyala karena tadi sudah saya jelaskan ya ini dipasangnya di NO karena NO ini tersambung maka mengalirkan tegangan dari MCB masuk ke NO dan ke setar sini ke lampu hijau Nah kenapa yang merah ini mati karena dipasangnya di NC jadi power yang dari sini karena kontaktornya kerja maka akan terbuka sehingga tertahan tegangannya di sini dan mematikan si stop ini Oke kita stop lagi maka akan nyala lagi ya lihat nah ngalah lagi kan karena balik lagi untuk nc-nya tadi terbuka sehingga sekarang tersambung lagi menjadikan bahwa dari MCB ngalir masuk lagi ke sini dan ke stop sini kita start lagi lihat nah nyala lagi kan karena ini NO nya tersambung lagi kita stop lagi kita start lagi nah ketika sedang setar motornya tiba-tiba terjadi overload saya akan coba di sini menekan overloadnya lihat teman-teman kita tekan overloadnya nah ketika overloadnya kerja maka otomatis lampu indikator di si overload ini menyala dan indikator stop juga menyala menandakan motor stop dan motor terjadi overload Hai kenapa ini bisa menyala karena dipasangnya di NO sini nah jadi ketika kerja set overloadnya maka set terminal NO ini akan tersambung sehingga mengalirkan tegangan dari sini masuk ke NO masuk ke overload sini dan dua-duanya menyala upload nyala stop menyala nantakan bahwa motor stop dan terjadi overload Nah kayak gitu teman-teman untuk cara kerja dari pelot-lame ini dan fungsi dari pelot-lame ini saya reset lagi lihat saya reset nah ketika saya reset maka perlunya hilang indikator stopnya tetap menyala menandakan motornya stop kita coba lagi ya lihat nyala mati terjadi overload Oke mungkin segitu ya untuk sharing-sharingnya mudah-mudahan bermanfaat bagi yang baru belajar bagi pemula terima kasih mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh